Mas, udah pernah liat fotonya Adele belum? Zaman-zaman dulu, 2017 Beberapa sih 2018, udah? Udah beberapa, dulu juga penonton Oh iya Mas Bagus, udah pernah liat foto-fotonya Adele belum? Belum Zaman dulu? Belum 2017? 2018 juga belum? Belum Yang terakhir itu 2019 kali ya Yang pertama kali Adele buat video itu Itu baru pertama aku Aku abisin meh Nge-reaction foto-foto Nadele Masuk Masuk Luz Masuk Warning Terimakasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ayo buruan di klik subscribe-nya Cepet aku tungguin Satu Dua Tiga Nah gitu bagus Jangan lupa tombol loncengnya juga di klik Biar kalian gak ketinggalan video-video yang menarik dari channel ini Terimakasih Bebe Tadi aku udah ngomong sama anak-anak loh Anak-anak tuh kan belum tau foto-fotomu zaman dulu Ada beberapa yang tau Sebelum ada lawan dari ini rambutnya pendek Wah Untuk kerjaanmu apa Bentuk aneh piye Terus kamu sering ngeloh gedut-gedut dan gendut Tapi hari ini kalo kita mereaksin Ini siapa tau nih Ini kayak Denny Sumargo dah Jadi buat yang belum tau udah ya Yang sering kalian teleponin malem-malem Terus kalian deniswi lah ini manusianya Siapa namanya? Ya Tommy 30 tahun Hari ini nge-reaksin ya Foto-foto mu zaman dulu Dan kamu harus dan wajib Untuk ngomong itu tahun berapa Ya tau Waktu lagi ngapain Ya tau Lagi seneng sama siapa Harus Harus lah Enggak lah Kamu kan wanita gampang mencintai ya Terus 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 Foto-fotonya udah disini Kamu udah udah dimana? Oh rahasia Aku kayak gini tuh inget dulu Ini loh apa Ketika ditanya tentang Eh masih pake kamera ini Eh enggak Kayak M3 dulu Merah M3 Ah Wih diiii Anjay Yoh Coba jelaskan ke aku Dari yang nomor 1 Ah Ini foto tahun berapa? Se-se-se Sebentar Sebentar Aku tuh lupa tahunnya Tapi Kurus ini Wah yolo cantik banget aku Umur berapa itu? Gak suka ngeliatin foto-foto anak Ini tuh umur Ini masih kuliah ya Ini kuliah semester 3 atau 4 Masih awal-awal kuliah Ini kayak 2017 2018 kayak Ini kamu lagi foto apa? Foto dulu Dulu itu aku sering itu loh Jadi model Baju nikahan Tak tunya orang-orang Baju nikahan Terus buat model foto Kayak Apa sih yang Fotografernya banyak Apa sih namanya? Event apa? Biasa kayak gitu tuh Apa namanya? Event-event foto Misal Dari Fuji ngadain Nah terus aku modelnya Kayak gitu Dulu itu aku sering kayak gitu Atau handfot yang perorangan Yang kayak gitu Model-model wedding Nah ini foto lagi dimana ini? Ini Marina Ilalangnya Marina Masih kurus banget ya Masih kurus banget ya Ini tau gak beratku berapa? Berapa? 47 Kilo 47 Kilo? Sudah besar 47 Kilo Prematur kamu lahir Kan kalau dulu dituntut Gak boleh ada lemak selpetan gitu Oh model tuh gitu ya Untuk visualnya biar lebih enak Karena mungkin aku Aku berpikirnya Positive thinkingnya Kalau di tempatku waktu itu tuh Belum ada stylist yang bisa mengubah Kalau misalnya Misalnya cewek Berat badannya agak berisi Gemuk gitu tuh Bajunya tuh Belum bisa banyak diakal-akalin gitu Mungkin udah proper management apa gitu kan Bisa diakal-akalin Nah kalau ini kan Cuma pribadi ngakalinnya Sini ini baju-baju pribadi Bambang 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 Oke next Ke video selanjutnya Bambang 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 Let's go Coba di play Ini nikahan ya? Ini yang makeupin aku udah meninggal loh ya Allah Alhamdulillah Siapa namanya? Mas Hans Mas Hans Mas Hans Uang Jowo Jari-jarinya tengah ada cincin belian ya Iya Ini waktu kerjaan apa ini? Ya ini Jadi kalau mua-mua yang Wedding-wedding Itu kan pasti butuh portfolio Nah ini ceritanya Ini mantenan Solo Putri Yang kayak gini gitu Solo Putri Yang sering di Semarang itu Solo, Jogja, Padang Dulu sempet Mantenan Semarangan Mungkin gak banyak yang tau Karena gak banyak yang pake Itu mantenan Semarangan Nih kok Dulu itu Adel kerjaannya gini Ini rambut asli loh kok Disasa Jadi aku dulu sering banget Mungkin model-model yang lain di luar sana Diterwakilkan oleh Putri Kalau dibilang rusak sih enggak ya Tapi gak semua Orang yang nyasa Yang ngerjain Herdu itu pinter Hmm, jadi sakit Jadi kadang ada beberapa Orang yang ngerjain Herdu itu Gak pinter Bundet Jadi pas dioprolin Pas dibuka sasaannya Tuh gak segampang orang Pas diaku disini tuh gampang banget Jadi kayaknya Cuma di gini-gini doang Langsung mau troll Tapi dulu kamu pernah bikin konten tentang itu Ini tuh kok bersihin makeup setelah Iya Kerja Ini 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 berarti di cukur Yang depannya itu Ya enggak Kenapa aku gak nikah asli Gambar Digambar Jadi nanti sela-selanya Anak-anak rambutnya ini tuh Nanti dikasih lem Sama dikasih foundation Jadi ceritanya Keliatannya kayak cucuk Oke Oke ke next story Coba jelaskan Ini kondisi apa ini Ini Anjay Waktu apa itu Ini waktu kita di Solo Aku inget Kamu kerja juga kan itu Di Solo Aku habis ngejob juga Mantenan juga Yang kece Bertiga Aku selamat 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 Mas Davi Dulu parah kayak gitu Davi kurus Dulu Davi tuh rambutnya pernah tak cekin abu abu lupa Aku mau cek sendiri Jadi tuh Setelah ini Setelah ini Oh endingnya Namanya abu abu anjing keren lah ya Awalnya abu abu Oke ke next foto Anjay Anjing Anjing Adalah wolandari Fashionable Cahyono Ini itu waktu aku sering minggat ke Jakarta Sampai di suruh Minggat-minggat ngapain minggat-minggat Kayak aku Di Semarang Jenuh Betek Sama keadaan Sama Semuanya Tidak bisa dijelaskan Kok intinya lagi betek sama semuanya Terus aku minggat-minggatan aja Pertama sih Ijinnya tuh Mama setuju Karena aku mau soan ke saudara-saudara Alasannya gitu Awalnya tuh emang soan Terus Ke semua saudaraku yang di Jakarta Terus Ketemu temen lama Eh kok pergaulannya Beda ya sama Semarang Nah kenapa itu kok Kota ini kan sama Jakarta Bandung Semarang kan PP terus nih Ya kerjaanmu muter-muter Adel itu sering banget dari dulu Dari awal Aku ketemu Adel Kita masih jadi temen kuliah ya BBM Kita tuh selalu hobi membandingkan Antara hubungan pertemanan di Jakarta Sama Semarang itu kenapa kok rasanya beda Itu akan ngefek ke tempat nongkrong ya kok Maksudnya jadi tempat nongkrongan itu kayak Feelnya beda gitu loh Dengan Maksudnya kan kita lihat juga Pertemanannya orang Semarang itu kan kelihatan di tempat nongkrong juga Itu kenapa sih Walau pikir loh pasti Sebenernya gak ada parameternya sih Soal terbuka atau gak terbuka Tapi mungkin disana lebih Lebih santai ya kali Lebih santai Oh dari cara perpenampilan gitu-gitu gak sih Anaknya apa ya kalau masalah pakaian itu Itu kayak biudik santai aja biasa gitu gue Santai Terus Dulu tuh disana tuh aku Aku gak tau ya pergaulannya mungkin ada perbedaan Antara Anak Kemang Anak Jaksel Ada-ada Sama Utara Beda Cuman aku menemukan kayak Dulu tuh waktu sering kabur ke Jakarta tuh Aku gak berani ngomong Kok kontol Gak berani gak berani Iya Jadi temen-temen gue disana tuh ada yang ngomong gitu Kok masih Yang awal kesana tuh masih Aku tuh gitu-gitu Jadi setiap Setiap mereka Apa Kayak bacot Atau kuyon gitu tuh Aku kok seneng ya Tapi aku tuh gak berani ngomong itu Gitu loh Karena budaya itu kalo dibawa ke Semarang Gak bisa Dan aku disana Tetep terkenal Adila Ulandari yang medok Iya Padahal tetep Padahal cepat kamu bilang Lu lagi apa gitu Coba Gak bisa Aku tuh gak bisa dituntut untuk bahasa Jakartaan Kecuali ada pekerjaan Hmm Kamu memang suka Memelihari rambut panjang gitu ya Kalo dulu itu Kenapa? Alasanmu apa? Apakah wanita memang harus rambut panjang? Gak dulu itu mama tidak mengizinkan anaknya rambut pendek Karena? Gak tau Gak tau Jadi kakak Kak Ayu tuh juga rambutnya panjang Dulu bang Kan aku kalo kencing itu pasti rambutnya kena Kencing panjang banget Danjing namanya Iya Dari SD tuh aku rambutnya panjang kok Oke next Next foto Ini ada satu foto yang menarik ini ya Iya Ini model banget nih Gitu ya Ini waktu apa ini? Kerjaan apa ini? Iya sama foto event juga Dulu bayarannya berapa sih? Belum aku menganggap ini Tak kumpulin tiap weekend tuh Bisa bayar kuliah ya Tapi kalo sekarang tuh Bayar kuliah berapa kok? Aduh 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 Bener 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 Maler ya Tapi Kalo event itu Kalo event yang gede tuh 500, 800 atau 1 juta gitu Kalo yang Apalagi yang Selesaan-selesaan itu Dulu aku udah dimurah Sampai Aku sekarang Dulu Terakhir-terakhir itu Kalo gak 1 juta atau 1,5 Aku amal Per foto? Per sekalian Oh Karena rambutnya kan di Di pares Di apa gitu Terus Ayasan di kepala tuh Berat Apalagi padang Tapi aku suka Tapi kalo sekarang seru gitu kayaknya Nanti dulu deh Mending Ini aja brand Tapi aku mau kalo buat kalian Perias-perias Di luar sama gitu Yang masih mau Memakai aku Untuk menjadi modelnya Tapi dengan Ya Lengannya segini Ya Lihat Sudah ada lemak di perut Gak kayak dulu lagi Itu kalo mau Gak masalah Tapi engagementnya tinggi kan Iya Iya Next Video dari Nicole Adel dulu kalo mau job Gitu 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 Coba di play dulu Ini tuh Aaaaaaah Play dulu Ini 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 latihannya Ini kladi bersihnya Oh Sedang Aku mendampangkan badan gue Begini lagi tau Aku Ini Aku waktu itu tuh Dipandu sama MC nya Kan bencong gitu Terus dia sering berubah-rubah gitu loh Kayak layoutnya tuh Udah gini nanti dirubah lagi Kayak gitu-gitu Aku tidak masalah dengan itu ya Karena layout ini kan Maksudnya Gak begitu yang rumit-rumit banget Cuman Nginget T kan Biasanya T Tapi ini kan plus Jadi segala macam arah Kan harus dapet kan Siap-siap Siap Aku ngerti loh Aku model Model apa? Model itu Terubus Nah Nah Itu apa itu? Coba jelaskan ke aku Manek-manek Kenapa ditempel ke bawah mata? Ya ini kan konsepnya yang terlihat Ini kan konsepnya yang mereka mau foto gimana Betul ini di luar kota kayaknya Mana ya ini ya? Aku lupa Ini luar kota kok Lemporea Enggak Kalau ini pake lem bulu mata ditempel Nah Bener aja Nice 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 job juga nih Nah ini pertama kali Jadi ini namanya Mas Hadi Mas Hadi & Co Mas Koko sih ini yang make up Dua-duanya sih Mas Hadi sama Mas Koko Ini pertama kalinya aku Bukan pertama kali Tapi Setelah dari sini tuh aku Langsung banyak dikenal Banyak mua Dan akhirnya dipake gitu ya Make up-nya dia Aku pertama kali liat Ternyata make up-in orang mantan itu Complexion Ini loh Dembulnya tuh Tebel Tebel dan Apa ya Pokoknya sulit deh menurutku Menurutku Life mua tuh gak segampang yang kita liat Iya Iya Kalo yang ini bukannya pake brush ya Pake brush yang tadi Bukan kalo ini Ini biasa lah Gak pake airbrush Iya sih namanya itu Airbrush kan Iya Ini hp Aku tau dah Ini hp lama Ilang ya Apa rusak? Tak jual Hahaha Aku waktu itu tuh Ceritanya tuh Jadi Lusa itu Jatuh tempo Bayar SKS Jadi kalo telat dari Hari itu tuh Kena denda 10% Kan lumayan tuh Dulu SKS kok Aku masih ngambil banyak Sekitar 20-24an kan Nah satu SKS nya 150 ribu Nah kalo telat kan Aku bayar 10% nya kan Mahal ya Terus aku tuh Anjing aku gak ada duit nih Gimana bayarnya gitu ya Terus aku ngomong sama Mama Papa apa mama Aku datang ngomong Mah Dila lusa itu Jatuh tempo Bayari mah Tapi Dila uangnya kurang Setelah itu Mampu bilang Nah gimana mama juga gak ada uang Aduh Sialan Aku dalam hati Depan saat ini Gimana aku bayarnya gitu ya Terus apa yang tak punya Aku jualan baju udah nih Jualan softline juga udah Sialan ini Aku cuma punya handphone nih Satu-satunya Yang bisa lumayan gitu ya Yang gak jual Aku udah nanya-nanya Kok bisa nih ketutup Sisa dikit cuman Rp 400.000 Dia gak jualin pun Terus aku punya apa ya Pinjem Untungnya ada teman aku yang pinjem Itu mulanya ada Maka aku bilang ada dulu Gak punya HP kok HPnya dijual untuk bayar kuliah Karena aku panik Karena aku gak tau kenapa Waktu itu tuh Bulan puasa kayaknya Karena bulan puasa itu kan Foto-foto jadi kayak berkurang gitu kan Mulai dari situ kok Aduh kok jobku ramainya malah Setelah aku jatuh tempo bayar Jadi dulu tuh aku punya pipu Yang gak garisin tanggalan sendiri Terus aku harus kayak Nge-plotting Oh kayak bulan depan aku dapet segini Jadi Plottingan duitnya tuh udah Ada gitu loh Udah lelah ke bulan itu tuh leset Aku langsung Jualin pun aja Oke next Kita chill dulu lah Adel ini dari awal Itu suka nyanyi kok Dandutan Yang masih sekerus ini Aku suka random Coba-coba di play dulu Di pecinan bukan? Bukan Anjing Oh siang loh Oh siang baik Ini di rumah temanku Ini tahun baru Aku masih ingat Aduh 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 Jadi dulu SMA tuh Kayak punya geng gitu Salah satu temanku Namanya Davy tuh Kayak suara biduan Sumpah Suara biduan tuh biye Gak bisa niruin Surahnya enak banget Untuk banget Kalo buat lagu dangdun Next Next Nah ini ada lagi kerja lagi Aku katanya tau nih I.O nih Kediatannya nih ya Jadi dulu itu aku manusia Yang keluar masuk hotel Sumpah Semua hotel ke Semarang aku pernah masuk Kecuali yang baru-baru sekarang ya Karena kan ngapain gitu Gak marah gitu kan Dulu aku keluar masuk hotel Jadi nyobain dari kamar yang mahal Kamar yang biasa Kamar yang murah Terus aula hotel Aku nyobain semua Karena dulu aku I.O Dulu aku I.O Jadi masa muda Gimana rasanya Dulu aku sampe dikira Mama tuh main loh Karena Kalo pulang I.O kan pasti malem ya Karena selesai acara baru kita pulang Terus Mama itu pernah Nenggur aku kayak Kamu tuh main terus Pulang kerja capek Karena aku kadang tuh sehari bisa nyikat Berapa kerjaan gitu loh Pulang kerja capek Mama tuh ngomong main terus Pulang jam segini Ngomel-ngomel Langsung Aku dalam hati Aku kayak anak Kira dolan loh Ma, golek duet Aku dalam hati gitu Terus aku biasalah marah Oke next Foto Ina Ini kayak orang-orang Tarsan-tarsan apa gitu ya Ya ini lagi di tempat karaoke Dulu aku ikut Denok Kenang juga Gila ga? Mulut begini ikut Denok Kenang Dulu ikut Denok Kenang Tapi aku kecewa dengan Denok Kenang Waktu itu Karena? Karena Sudahlah kan pemerintahan Kan ya gitulah ya Oke next Next Ina anak emo Ina anak emo Ina anak emo Pake choker tuh juga Enak choker Ini aku lagi suka choker Terus tak pake Tapi cuma bertahan Berapa hari 2 Agus tuh Ilang tuh chokernya Foto yang itu sekarang gimana tuh? Ini waktu aku yang showan Ke saudara-saudara itu Terus lagi nginep di salah satu Saudaraku yang Dia Gimana sih ngomongnya? Ya pokoknya pake baju syari-syari Tapi aku ga pake kerubung Ini diajak meeting Diajak apa? Aku lupa Total bagus pokoknya Diajak meeting tentang Tour and Travel Haji Umroh Oh kerja lagi ya Udah ga kerja Cuma diajak Rencananya sih Waktu itu mau direkrut Cuma aku kayaknya belum Next 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 Ini dia Di sini tulisannya Dan Doi selalu menasihati kamu Jangan makan banyak-banyak Tapi tiap ke rumahnya disuruh makan Ini siapa ini? Ini siapa nih? Ini tuh Aku manggilnya ga usah sih kok Ga usah pake tisu juga sih kok Tanggap ya? Tanggap, tanggap bagus Ini makku Aku manggilnya Mak Co Ini mamanya papaku Jadi papaku ini Cino Biasa aku sering ngatain papaku Oh Cino lah gitu Tapi papaku biasa aja Santai Ini makku udah meninggal Waktu masih Jadi dia itu waktu masih sehat Masih bisa jalan gitu Sebelum tiduran terus tuh Sering Apa ya? Kayak semuanya sendiri Apalagi kalo pas sinca gitu kan Masakin cucu-cucunya Itu aku paling suka Ini Pangsit gorengnya Aduh enak banget Terus akhirnya aku dikasih resepnya Terus aku bisa bikin Dan dia bikin sendiri loh itu semuanya Masak apa Sayur opornya Sambal gorengnya Apa segala macem tuh Bikin sendiri Terus Cucunya kalo kesana itu harus makan Dulu kakakku yang pernah dijambat Jadi Yuk makan Terus ga mau makan Terus mamaku lewat belakang Terus rambutnya diginiin Karena ga makan Nasihatnya yang paling sering diomongin apa? Jangan makan banyak Di pacarmu Itu ga jadi bikin aku nangis Kalo aku kesana tuh dulu kan Suka Karena model itu kan Antingnya suka ganti-ganti ya Jadi ga Ga pernah pake Ini loh Anting Gitu tuh ga Kalung tuh aku ga Ga perakunya Mungkin buat muter duit kali ya Mama Terus tuh Mak tuh liat Kok kue rak tau Gua anting-anting toh Nyawinnya tak baik Gitu dikasih Waktu itu aku cuman Cuman Aku dikasih gelang Gelangnya tuh lucu Jadi gelang emas Itu emas tua Sama ada manik-maniknya tuh bentuknya love Tapi giyok Karena ijo putih Ungu Yang gitu-gitu Haa Itu dia Seorang ade laulandari juga bisa galau Aku sebenernya ga ada galau-galau untuk menuju ke Tenggol buki mah kakek aneh ya Ga ada menunjukan ke satu orang untuk kamu sayang aku ga iya nanya beneran tuh ga ada Ya emang dari dulu aku suka nyenggol-nyenggol gitu aja biar Apa? Biar apa? Biar orang-orang tuh ada kerjaan gitu loh Oh Jadi pikir gitu Jadi kepikiran Udah jalan sama-sama Belum Aminnya masih kurus banget Aku tuh gendek Jalan yang marah saya gendek Masih daging Ini aku ga jualan soflen Engga Ini aku tau kamu lagi casting film itu Apa? Apa? Ibu ngamur Engga Yang ketani lalu cuman coba Yang dubai teng Insidius Insidius Rantan Alarak lu cuy mas Gak mas Asuh ya kok Next 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 Ini kayaknya ga tau loh nih Next next coba next Asik 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 Yuuu Ini dimakeupin siapa? Siapa? Mbak Olga Olga kira dia Ooooo Dia sama muridnya kan jadi separoh dia separoh muridnya Next Asik Us Dipelai ga nih? Dipelai dong Bisa dipelai Bisa Asik Itu tuh Dela Ini temenku namanya Dela Dia orang Bekasi juga Ini rambutku pas jadi itu modelnya Apa? Cat rambut apa? Makarisu Makarisu Jaman kuliah ya dia Iya ini jaman kuliah Yo Wena Wena Inna Inna Ini pasti Jakarta Iya liat dong captionnya Iya bener kan? Lagi galau ya? Nggak Lagi galau Teram sih setiap memasang caption gitu terus lagi galau gitu Engga ini ga lagi galau Oh engga iya Ini rambut berang juga nih Satu foto agak dalam ini Asik Siapa itu? Aku tuh ga bisa lo dikasih konten-konten begini Siapa? Ini papaku Papaku Cina tapi hitam Jadi dia Hitachi guys Apa itu? Hitam tapi Cina Hitam tapi Cina Soalnya tuh papaku udah di SD Main Gablean Doro terus Itu burung darah Iya Lomba lah apa segala macem Jadi Dorone tuh Padahal aku kalo jenggau kucing Aku tak masukin kandang Dorone dia Biar dikejar-kejar gitu Sayang ya sama papa ya? Sayang Enak 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 Seorang Adil Londri dari dulu doyan makan Bukan gara-gara Marcel Soap Tapi memang dari dulu doyan makan Coba di play dulu dong Enak Enak Style khusus saat makan mie ayam adalah kacamata di atas kepala Nggak Aku tuh Mama itu waktu ngidam aku tuh Makan mie ayam setiap sore Sampai yang diajakin makan mie ayam itu Nggak mau makan mie ayam Jadi nganterin mama cuma minum estek Dan anaknya sekarang udah menu mie ayam Tapi sayangnya dulu aku waktu SD SMP Setiap makan mie ayam pasti tipes kalo nggak mah Foto selanjutnya Selanjutnya Yes Inak Nah ini aku Aku udah jelas ya yang rambutnya Pira Gue Aje Gue Oke gue Gue Aku soalnya sebegitu Yang cewe kan suka ngomong di rumah tuh bahasanya Jakarta Karena temen-temennya dia Orang-orang sama Dan tuh kamu juga nyebut gue Tapi kan aku tidak mengucapkan Ketika diajak ngomong bahasa Jawa terus aku nggak lupa bahasa Jawa gitu Nggak yang lupa darahan Disini yang menyita perhatian tuh sepuluh bumi ya Jadi ada lalu andai terlahir dari keluarga Bapakku Cina keluarga ibu tuh begini Arab Turunan Pakistan Nggak apa sih dia Pakistan India gitu Unik ya Yang megang apa yang nggak pakai cadar itu kakakku Hmm Kayu namanya Oke next Inna Inna Lidila Inna Lidila namanya Oh Tapi dia nggak kerudungan ini waktu diambuh Ini kamu lagi apa ini kurus banget ya Terlihatnya bahagia sekali liburan nih Tumen nggak kerja Tumen nggak kerja Tumen nggak kerja kamu nih Ini nemenin Pak Ake Ngasih penyuluhan Oh nggak kerja ini ya Enggak Tumen-tumen-tumen ya Biasa story semua disini kerjaan ya Iya dulu iya Next Nggak ada suaranya ya emang Nggak ada emang tak mute Ditusannya ini video profile Eye yang diambil pas abis mandi Udah kayak Cina Surabaya udah Dan nggak makeup ataupun sisir rambut But Don't know why Aku gemes liat muka aku sendiri Iya Gengs Aku gemes liat Lagi apa nih Lagi Dulu aku sempet casting Sempet keterima Iklannya Bukalapak tahun 2017 deh PVC berarti ya PVC Terus Dulu itu aku masih pede keluar tanpa makeup Karena? Kulitnya itu nggak sejelek sekarang gitu Kan Mungkin dulu masih muda Padahal dulu makeupan terus ya Tapi masih muda Kalau masih muda itu kan Apa namanya Regerasinya Cukupan kulitnya cepat berubah Betul Cukup ganti Apalagi kan saya belum kan Memang mens kan Oke oke Cukup-cukup terima kasih Cuman ya Dari sini kan kok Tommy jadi tau ya Sebagai Dulu kan manajer Adele itu kan aku sendiri ya kok Kayak tau Itu Kemungkinan untuk berantemnya tinggi sekali Karena ada laulan dari Memang basicnya itu bukan Bukan orang kaya Dari yang ceritanya tadi Dan nggak punya HP Dijual Punya Dijual untuk Tapi temen-temen itu menganggap aku anak orang punya Anaknya itu itu Jadi kayak tidak Mereka kalau misalnya aku bilang nggak punya duit Atau aku naik motor tuh kayak nggak percaya Padahal hari-hari aku naik motor Naik motor Supra Yang kuncinya walaupun mesinnya nyala tapi bisa dicapur Iya Yang sering mogok nggak bisa dibensin Jadi apa yang Kautami dapat dari cerita mas alunya Adele Laulandari Kautami pasti sudah pernah bertemu banyak artis besar Ya atau youtuber-youtuber juga Value apa nih kok Yang Kautami lihat dari Adele Nothing is impossible sih Kalo Banyak banget Sebenernya klise Kayak Apa Bermimpi lah setinggi-tingginya Tapi emang bener Kayak Tapi jangan cuma mimpi Bangun dan wujudkan mimpi itu gitu Karena nggak ada yang Nggak mungkin Kalau kita mau berusaha pasti ada jalan Itu kelihatan sih Ya Adele sendiri Aku juga kenal Adele dari Ya belum siapa-siapa kan waktu itu Aku kenal Kautami dari Kautami masih naif Yang sok suci tuh Nggak mau rokok Nggak mau minum Terus masih Bucin banget Ih bucinnya gila nih gitu kan Yang kayak terlalu setir ceweknya Tapi sekarang ketemu lagi Kautami yang Apa ya dulu Kautami Ya gitu deh sekarang udah lebih baik Udah lebih bebas juga Tato nambah Minum ya minum Rokok-rokok gitu kan Mungkin yang kalian lihat sekarang Adele yang Seperti ini Dengan Apa ya Ya nggak bisa dipungkiri dengan family yang dia punya Itu Nggak semata-mata dengan satu jentikan jari Dalam semalam dia dapat Itu hard worknya kerja kerasnya itu gila-gilaan dari dulu Dia kalau mental apa ya Mental kerjanya nggak dibangun segitunya dari dulu Begitu Iya begitu nge-build ini mungkin nggak bisa Makanya aku pun percaya Adele diberi ini semua tuh dia udah siap Mentalnya sudah siap ya kan Secara pola pikirnya sudah siap Fisiknya sudah siap Hatinya sudah siap gitu Jadi kalau emang kalian baru datang sekarang Kalian tidak salah memfollow Tidak salah mensubscribe Tidak salah mengidolakan sesosok Adele Karena dia sosok yang sangat bertanggung jawab sama followersnya Itu aku rasakan sebagai manager tuh Aku menjaga kredibilitasnya dia juga disitu Dia tidak sembarang menerima paid promote Dia nggak sembarang menerima endorse Pasti dia Kualifikasikan semua Dia kasih standarnya ke aku Dan aku pun meneruskannya juga enak gitu Karena disitu dia punya tanggung jawab yang sangat tinggi Dedikasi yang sangat tinggi Tanggung jawab sangat tinggi Integritasnya juga sangat tinggi Gitu Terus Jadi ya Kalian tidak salah follow Kalau belum follow harus follow sekarang Tapi kan tidak menggiri Aku kan manusia Tetap ada salahnya Tetap ada goblok-gobloknya Tetap aku juga manusia yang pengen hura-hura Tentem Nggak selalu yang positif-positif Aku mungkin sama kayak kalian sebenernya Ya gitu sih Balance sih kalau aku bilang Balance Hidup itu harus balance gitu ya Ada baiknya, positifnya Tapi negatifnya juga nggak ketinggalan Mungkin yang lihat Mungkin followers aku akan merasa Mbak Adele tuh yang bagus-bagus gitu kan Tapi orang-orang di masa lalu Pasti akan melihat Adele dulu Tapi kan Satu kata buat kalian adalah People change Termasuk kalian juga berubah gitu ya Kalau Dulu dan sekarang aku sama aja Berarti aku nggak berkembang Betul-betul Nggak bertumbuh, nggak berkembang Nggak bertumbuh, nggak berkembang Tapi aku tidak akan menyalahkan orang-orang di masa lalu Yang ngejudge aku gimana-gimana Itu aku Ya udah aja gitu kan Karena Ya mungkin kamu kenalnya sama aku di waktu yang salah Mungkin di waktu dulu yang aku Bajingan banget Aku tuh dulu Apa ya Kalau nongkrongku tidak menghasilkan berita Aku udah nggak mau nongkrong Bener Itu bener loh sebenernya Atau Uangku nih tak irin itu Aku nggak bisa makan disitu Ada yang ngajakin aku makan disitu Siapapun Ngajakin makan aku disitu Makan yang misal aku suka sushi Yaudah ya tak ajak makan sushi Ayo ayo aja aku mau makan kok Dan aku sadar diri kalau Uangku nggak mampu untuk beli sushi itu Walaupun aku nabung Nggak makan gitu ya Ya aku ngomong aja Dulu aku begitu Makanya aku bilang Aku tuh dulu gejat Jeleknya sama kayak kalian Mungkin Ya karena Mungkin itu ya Dan orang-orang di masa lalu Ketemu aku pas kayak gitu Mungkin akan miso-miso Lihat aku lain sekarang Ah biar kalian kayaknya neaksi Yaudah Mau gimana People change bro Aku juga belajar gitu ya Aku juga di tempat Tanpa kehidupan Banyak cerita yang mungkin kalian lewatkan Wah ya orang-orang di masa lalu gitu Dan untuk temen-temenku yang menganggap Wah ada tuh star syndrome gitu ya Sekarang Aku bukan star syndrome Karena kalo kamu ngecet aku masih tak bales Kamu ngajak aku main Kalo waktuku bisa Dan tempatmu untuk ngajak main aku nyaman Itu pasti apa ya Adil gak star syndrome kok Aku ketemu banyak banget orang tuh Jadi aku bisa menilai Dia star syndrome atau engga Dia pernah tanya Terus aku bilang Engga kamu gak star syndrome kok Memang Apa ya Bentuk dari Lebih banyak orang yang kenal aja Jadi kita tuh sebagai timnya juga ngejagain adil Kan takutnya Kan kita gak ada yang tau ya Orang-orang yang ini Ngedeketin tuh Tujuannya apa Kayak gitu Jadi kita berjaga-jaga Tapi kalo adilnya sendiri Gak star syndrome Tapi aku mengakui Emang aku mengakui Aku banyak mengakui Yang aku kenal dulu Karena Sosial media yang aku pegang di handphone Itu kan setiap hari aku liat gitu Aku gak pengen Hal yang aku liat itu Mempengaruhi moodku jadi jelek Iya gak paham Jadi aku mengenfollow mereka Karena menurutku Konten atau Hal yang kalian sajikan Yang muncul di timelineku itu Tidak bikin moodku naik Bukan berarti gak bagus ya Selera orang gitu kan Karena kalo kalian di ear followers Ternyata Korea Iya Karena aku suka visualnya Suka Mereka pemotretan Atau photoshoot Gambarnya bagus ya Contennya bagus ya Menarik ya Gitu Jadi bikin moodku naik Bikin Wow Termotivasi gitu loh Tapi kalo liat orang-orang yang Hai guys aku lagi dikirimin Ini nih nih Potong aku jadi gitu Dipanteng Pesih gitu loh Aku tau itu sebenernya kamu gak mau Iya Bukan jelekin brandnya Tapi aku tau sebenernya kamu tuh gak suka barang itu Jadi lebih ke personal orangnya Tapi karena ada duitnya Dan emang kamu dituntut-tuntut gitu Makanya kamu seperti itu Aku kayak begitu Iya Salah kita mau dijelus umum Yaudah Yaudah Gitu aja kalo kali ini Teman-teman Ngeri ya Ngeri ya Ini Contohnya kalo aku udah angkat daily vlog lagi Ini bakal ada sesuatu yang Berbahaya lagi nih kau Mereka kita lagi menguak Menguak aibnya Adal zaman dulu ya Tiga depannya bakal ada lagi Wuh Ada banyak sekali Nanti Kotomi Bakal ngeriak Orang-orang yang ngechat Kotomi Oh boleh Boleh Kalian tuh Kalo tidak ngechat saya Tidak berhubungan dengan brand Wah aku galak banget Aku pernah liat Kotomi lagi mabuk Terus marah-marahin orang Apaan anjing Video call tengah malam Iyalah marahin lah Apa kontol Eh Maaf 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 Dikiranya apa kali ini Iya lah Semua orang kira Pokoknya orang-orang yang Gak ada urusan bisnis itu Pasti ngira ini Nomor mu padanya Nomor ku Tau gak kalian ha Ada yang ngirim foto kontol Tadi pagi Video deh Gua foto Terus mana Oh tapus lagi Gigi aku enjing Belum disunat lagi Sunat dulu goblok Aku yang liat Bukan Adele aku Tunggu 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 Tunggu